Itu tadi dari epilepsi. Jadi di soal ini keyword yang sebanyak tiga kalinya tadi yang ngebuat dia general sekundar. General ini, memang dia kalau kita baca lebih teliti lagi, ini gerakan dimulai dari tangan sebelah kiri menjadi seluruh tubuh. Nah itu seluruh tubuhnya yang membuat dia general sekundar karena sebelumnya dia cuma unilateral, berarti cuma parsial kan. Jadi kalau dari parsial berubah menjadi general, itulah ada embel-embel saya kundar. Kalau yang parsial komplek tadi, dia misalnya kayak ini, tipe soalnya. Dimulai dari tangan sebelah kiri yang kaku, lalu terjadi penurunan kesadaran, kejang stop, muncul lagi habis itu. Kejang juga di sebelah kiri. Itu kalau parsial komplek. Kalau tonik, tonusnya, tonus otot. Grand mal, tonik-klonik, kelojotan. Tonus, berarti otot yang mengeras, klonik. Tangannya fleksi, ekstensi, bergantian. Oke, jadi kita tebak-tebakannya. Nah nomor 23, diagnosis yang tepat. Kaku. Coba keyword ininya, apa? Pawas. Coba. Kejang pawas. Kaku, kaku tonus berarti kan? Kaku seluruh tubuh, lalu kelojotan. Klonik. Epilepsi grand mal. Klonik-klonik kan? Klonik-klonik, betul. Grand mal. Grand mal. Kalau petit mal, hati-hati. Sama-sama mal, tapi dia absan. Kalau petit mal itu. Kalau status, dia yang serangan yang berulang tadi. Epilepsi genera sekundar, kayak soal sebelumnya. Klonik, cuma kelojotan. Tidak ada tonusnya. Kalau ini kan tonik-klonik. Oke. Nah, ini prestasi ini ya. Tata terakhir. Kalau ininya, stipe juga. Dan soal sebelumnya kakak cepat, Ben. Tata laksana, bengong. Bengong absan. Absan itu, dia deck of choice asam falproat. Asam falproat biasanya nama patennya depaken. Sirup. Nah, ini setahun kan? Dia untuk istilahnya itu maintenance-nya. Istilahnya itu rumatan-nya. Nah, kalau ini diagnosis lagi ini. Nah, coba habis ini. Tebak, bis. Keyword-nya langsung. Tidak apa-apa. Terjatuh ini, bis. Bangkit. Terbentur, kan? Oke, ini etiologinya maksudnya. Ini seolah-olah kalau tiba-tiba. Ini kan mirip-mirip absan ini sebenarnya. Nah, kita baca lagi. Kalau absan tadi itu bengong. Nah, kalau bengong itu sebenarnya dia tidak ada perubahan ini. Postur ya. Postur maksudnya. Kalau kayak yang terjatuh nih. Ini kan berarti ada yang berpindahkan tulang kepalanya dari atas ke bawah, kan? Nah, itu kehalusan bahasanya. Jadi inilah astatik ini ya. Hati-hati, jangan terjebak dengan absan. Absan tadi dia, kalau bengong, ya sudah. Berarti kepalanya mantep sebenarnya, kan? Nah, ini kepalanya terjatuh. Astatik. Keyword ini, kan? Tapi, dia penurut prestasi masih bagus, kan? Beda dengan yang kayak absan tadi. Nah, absan ini dia prestasi juga masih biasa-biasa saja, tapi dia masih bengongnya tadi. Nah, tidak nyampak kepalanya, kan? Oke, ini setipe, ya? Nah, 26. Ini masih tentang kejang, ini. Kejang, kelojotan. Nah, klonik, berarti kan? Disertai dengan penurunan kesadaran. Berarti general, kan? Ada visualnya terganggu, kan? Nah, halusinasi visual, petir dan awan merah. Nah, ada bengong. Bengong ini berarti sebenarnya ini mirip-mirip absan tadi. Nah, tapi dia ini karena dia kiri beda, nah, parsial tadi. Nah, komplek kan ada penurunan kesadaran. Otomatisme. Otomatisme ini auto sendiri, kan? Begerak-begerak sendiri, gitu. Maksudnya, tuh. Ya. Oke, ini masih tentang kejang lagi. Tata laksana, ini. Ini yang ditanya. Berulang tiga kali. Dimulai dari tangan kiri, kaku, seluruh tubuh, ya? Nah, berarti ini yang sekunder tadi sebenarnya. Parsial. Generalnya sekunder, misalnya. Generalnya yang keduanya. Seluruh tubuh, kan? Parsial yang di awalnya. Nah, dia setiap kali serangan, pasien tidak sadar. Setelah kejang, sadar kembali. Nah, ini kalau untuk general sekunder ini, general sekunder karbamazepin. Karbamazepin. Nah, ini untuk neurotransmitternya. Beda tadi dengan kalau asam valproat untuk untuk si absan. Penitonin diazepam untuk kejang aku di IGD. Kalau itu suksimit ada di Indonesia, nih. tidak dipakai. Oke. ini dia masih tentang kejang juga. Barusan menikah, ingin merencana hamil. Nah, kalau hamil, hati-hati. Kita obat epidepsi untuk hamil bisa neural tube defect. Jadi, kalau yang aman, ini kita tukar sama gabapentin. Gabapentin ini kan gamma amino butyric acid. Nah, rombongan si neurotransmitter juga sebenarnya. Cuman, dia tidak separah toksisitas teratogenik dari si asam valproat. Nah, Lagi ada beberapa soal lain, dia menampilkan case efek samping tadi untuk kehamilan. Nah, ini benjolan di punggung. Nah, anti-epilepsi. Jadi, ini inilah yang spina bifida tadi. Nah, ini klinisnya. Karena kita secara logik obat kejang berarti di sistem secara pusat. Jadi, secara pusatnya itu kan secara teori neurotransmitter excitatorik yang membuat dia bekerja berlebihan, membuat dia rajin. Exitatorik itu mati kerajinan bahasa bahasa awamnya. Nah, itu ditekan biar dia males. Istilahnya itu. Eh, tak taunya terlalu males jadi bonyok. Nah, itulah kurang lebih kalau ngebayangi hubungan antara anti-epilepsi sama efek samping spina bifida ini. Yang paling terkenal memang asam falproan. Kalau menurut penelitian sebenarnya ada yang lain juga gede kalau ya. Ini kalau berdasarkan yang FDA drug pregnancy kategori itu. Nah, tapi itulah yang paling ini monoterapi pun falproan kenal ya. Neurology defect. Nah, ini berdasarkan penelitian yang Asosiasi Neurology Amerika memang falproan yang paling rendah secara angka resiko malformation paling tinggi 12% paling rendah keamanan maksudnya. Oke, ini 152 kasus laporannya kan. Oke, ini 30 masih tentang kakilepsi ya. Oke, coba Aisyah baca. Apa diagnosis untuk kasus di atas pasien laki-laki 22 tahun diantar oleh keluarganya ke IGD karena kejang kelonjutan. Kejang awalnya mulai dari tangan kanan lalu kaki kiri juga tersedia dikejang. saat serangan pasien masih bisa diajak komunikasi. Lama kejang kurang lebih 1-2 menit. Pada menurusan fisik nadi 88 kali per menit, suhu 36 terseus, RR 18 kali, status neurologis dalam batas normal. Saat kejang terlihat kejang tipe klonik. Epilepsi parsial, simplex, manifestasi motorik. Parsial karena dia cuma kanan simplex karena tidak ada penurunan kesadaran dari keywordnya ini. Terus manifestasi motoriknya karena gerakan tangan tadi. Kalau 31 ini agak beda. Hati-hati ini. Ada pilihan kejang demam. Coba ini. popi. Keywordnya apa popi? Langsung. Diak mahasis. Tidak sadar kejang tidak berulang. Abis itu kalau diatang mendalik busa katanya. Demam tiga hari yang lalu waktu kecil pernah kejang tapi tidak ada didahului dengan demam katanya. kira-kira di IGD kalau popi jago anak lapor suhu demam ini. Epilepsi tonik klonik nah kalau ini di IGD biasanya dia masih status nah ini kerjang selama satu jam jadi pemirsaan fisik neurologis dalam batas normal memang kan kalau yang si tonik klonik memang dia itu ada tonus ya nah cuman kalau dari anamnesis kloniknya masih masuk ini sih keyword kelonjutan nah di tonus memang di anamnesis disebutin ada misalnya tangan keras kaki keras itu yang keyword untuk tonik nah jadi tapi malah neurologisnya dalam batas normal jadi kalau mungkin ini lagi post-iktal periode post-iktal jadi setelah serangan itulah kita bikin sementara status epileptikus dulu karena dia dari anamnesis kita dapat kejang satu jam nah ini pernah kejang tanpa demam kemudian kejang kembali tidak termasuk dalam kejang demam betul sudah ingat tadi popi definisi kejang demam kalau sudah pernah kejang tidak boleh kita diagnosis kejang demam harus yang pertama dan bukan proses dalam kranium harus ekstra kranium demam oke nah ini tiara kira-kira apa keywordnya kalau kejang berulang kejang pasien tidak sadar sampai kejang sedang perawatan epilepsi diagnosis status epileptikus nah dia dia ngomongin ya tadi kalau jodhan kloni keywordnya kan konvulsif konvulsif ya dia sebenarnya ini menjebak ini grand mal tadi kan tonic-clonic nah tornusnya tidak jelas memang dari soal ini kan baik dari pemvis maupun anamnesis oke lah jadi kita pilih konvulsif dulu nah ini asal lebih dari 5 menit kalau di keyword nah 2 jam berulang kalau non-konvulsif ini kayak absen tadi cuman dari dari apa anamnesis anamnesis itu perubahan kesadaran tapi di pemvis sudah ada yang meningkat kelihatan biasa-biasa kayak ngantuk tapi kalau EEG baik ya grafiknya oke ini nanya total laksana nih total laksana nah 33 ini kejang sudah berulang 3 kali durasi masing-masing 3-5 menit kelojotan keywordnya nih kemungkinan klonik kejang waktu kecil pasien memilih kiri wayat dan rutin berarti memang status epilepticus keywordnya tapi sudah tidak mengkonsumsi lagi karena sudah merasa sembuh oke jadi ini manajemen kejang setting IGD nah kira-kira kalau suci pilih yang mana suci ini kalau dari diagnosis kurang lebih kan status epilepticus suci nah ini kalau input ada galah nih A sampai E oke kan kita eliminasi kalau kayak ini nah ini yang A yang 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 B C C dia dia ini kan pilihan drug of choice ya ya jadi kalau rektal kan ada risiko kecocok jarum lebih rendah kan itulah kalau alternatif input gagal nah baru dia kaget dikasih intravena ya ini berdasarkan algoritmanya itu diazepam dulu diazepam gagal baru feno feni kan nah baru kalau gagal lagi masuk ICU sedasi di ini sama anestesi oke ini tindakan lagi ini nah keywordnya apa kira-kira ini bawas 14 tahun kenjang kali 14 tahun pasien anak ini kasus anak tidak sadar Tidak sadar kejang seluruh tubuh mata mendelik ke atas keywordnya ini kan melirik kalau tidak berhenti tidak sadar kemungkinan ini kan tadi ini apa komplek seluruh tubuh general kanan kiri maksudnya nah setelah kesana awal kejang tidak berhenti juga ini sebenarnya setelah kesana awal kalau di push case nah ini kemungkinan berarti di rumah dia sudah dikasih rektal kalau sudah dikasih rektal berarti selanjutnya kita kasih sebenarnya IV tapi IM ini disediain ya ini menjemput 14 tahun jadi 100 epileptikus ya ini spesialis Arab ini aneh juga ini kalau di tipe C biasanya masih spesialis anak kalau ya dia gak perlu spesialis Arab nah ini intinya memang kita nak konsul itu tadi pertama konsul yang sedasi tadi nah ini tidak sadar yang penting stabilisasi dulu lah sebelum kita ini ya masuk obat lebih lanjut kan kalau konsul langsung ini ya ya dia di primer dia diagnosis terangsana awal rujuk ya ini mungkin maksudnya sudah dimasukin di satu langsung awal di IGD di puskes IGD puskes itu maksudnya kalau diazepam IV nya itu gagal kasih penitoin atau penobar gitu kalau nah itu penofeni itu sih tergantung dari ini ya apa kesedihan obat kalau 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 biasanya kalau yang dewasa yang dewasa itu penitoin penitoin dulu kalau 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 penobarbital itu biasanya sebenarnya pilihan untuk untuk ini apa neonatus si vital kalau kalau ini kalau si penitoin itu lebih ke yang dewasa nah itu berdasarkan umur kalau epilepsy nah ini ada yang algoritma kayak kuping itu nah ini dari algoritma ini jadi kalian ini kan setelah gagal diazepam tadi sebenarnya memang ada tempat untuk rombongan ini rombongan si gabarjik juga diazepam ini kan termasuk ini kan neurotransmitternya juga yang inibitorik nah boleh di midazolam atau larasepam kalau tersedia tapi biasanya ini jarang ya soalnya midazolam ini di OK ini biasanya nah jadi itu lah kalau yang di IGD diazepam kalau isip dulu itu nah dimasukin baru kakek selanjutnya memang venitoin nah kalau kalau yang kejang demam yang kata kakak tadi venitoin atau venobarbital kalau ini kejang akut nah jadi kalau kejang akut ini nah dia dikasih dulu venitoin baru selanjutnya ke venobarbital sebenarnya sebenarnya venitoin boleh kita tambah lagi sebelum kita ngasih si venobarbital tadi itu 5 sampai 10 ini algoritma ini jangan lupa periksaan ini labnya ya jangan sampai dia gangguan elektrolit nah itu ya nah jadi apal dari yang algoritma itu selanjutnya 35 popi keywordnya apa gini kira-kira popi diagnosis keluhan kejang berulang 5 kali ada gerakan yang sama tangan kiri tangan kiri lalu seluruh tubuh nah ini dari unilateral jadi bilateral berarti kemungkinan generalized sekunder tapi dia ngomong ini kan saat masih kecil keluhan yang sama tapi tidak dulu dengan emang jadi dianggap sebagai ulangan kalau yang general sekunder tadi dia tidak nyebut ini nya apa riwayat kencang sebelumnya oke nah 36 nah ini baru beda dengan ini kasus sebelumnya pasien tersebut berada pada stadium berapa seorang laki-laki 29 tahun datang ke klinik setelah digigit anjing pada hari yang lalu pasien merasa nyari dan paham di sekitar disertai kesemutan pada bekas luka gigitan selain itu pasien terlihat sangat cemas bereaksi berlebihan ketika mendengar suara rewat sebelumnya pasien demam mual dan nyeri menelan hasil biopsi spesimen otak anjing yang menggigit dinyatakan positif rabies ini memang sebenarnya sudah jelas ya tapi kita sudah ditanya stadium kalau ditanya stadium keywordnya dari mana ini kira-kira apalah keyword kesemutan jadi kesemutan bereaksi berlebihan ketika mendengar suara nah ini kesemutan sebenarnya bagian dari indera praba kalau suara indera pendengaran kan habis itu sangat cemas mual nah ini kemungkinan kalau ada dua indera ini berarti masih sensorik oke ini neuro neuro infeksi ya sudah ini masuk jadi rabies ini rombongannya nah ini nama virusnya bisa virusnya jadi sebenarnya selain anjing dia ada juga monyet kucing nah jadi dari mukosanya badan negeri kalau tiba-tiba misalnya soal nyeleneh nanya PA ingat kembali dia ada stadiumnya 4 ini prodromal eksitasi paralisis selain sensorik ini pro sebelum maksudnya infeksi-infeksi biasa demam malaysia ini belum spesifik nah setelah dia ada sensorik kita bayangin kayak kita belajar saraf di SMP dulu pokoknya kita input proses output kalau saraf nah dia ganggu dulu dari inputnya si sensorik ini masukannya setelah masukan hancur rusak nah dari input kan tadi yang diproses proses itu di sistem saraf pusat sistem saraf pusat ini nah salah satunya itu kan ada dua cerebrum otak besar dan medula spinalis nah itulah kalau disini kita lihat pokoknya yang pusat itu kan sadar dan refleks itu kalau yang sadar yang refleksnya ini lah yang simpatik parasimpatik dengan keringat saraf-saraf yang diatur secara tidak sadar terganggu bisa henti napas dia kalau SSP dia tidak rasional mani akal jadi terganggu sistem para sistem pusatnya SSP baru ke outputnya outputnya menurun lah si motoriknya itulah paralisis paralisis itu kan lumpuh nah ini keywordnya karena terganggu medula spinalis apa-apa itu paresis progresif oke jadi kakek rabies ini jangan lupa kita tersangka ini kita lihat hewannya dipantau dalam 10 hari memang kalau ini standar dicek juga hewannya positif apa tidak kandungan rabiesnya jangan sampai dia hilang atau terbunuh karena tata laksananya beda algoritmanya nah kayak di nomor 3 contoh dia nanya tata laksana dia ngomong hewan menggigit kabur tidak ditemukan nah ini kita jadi berikan nah ini dianggapnya kita lihat resiko rendah atau tinggi kalau air sabun ini dianggap dia ini apa masih resiko rendah jadi panas kesemutan wajar nah ini isolasi ini pasal awal memang pasal awal jadi dia nanya step by step nah jadi kalau sebelum dikasih far harus dicuci dulu tetap kalau ini sebenarnya resiko kalau kabur yang tidak temukan ini kan kita susah nak mesti dia mati ya beda jadi kayak ada soal yang ada algoritma setelah dia kita cuci baru nak kita kasih ini SAR atau FAR nah kita langsung ke ini soalnya ini yang soal yang dia nanya SAR atau FAR sudah ditata langsungnya yang awal nah ini kalau keywordnya ini kan tidak ditemukan nah dia sudah cuci sabun oke FAR atau SAR ini yang jadi nak dikasih masih premis dasar ini kalau alasannya FAR ini resiko tinggi resiko tinggi ya resiko tinggi menggigit tidak ditemukan ya jadi resiko tinggi kita kasih FAR sebenarnya digabung sama SAR karena ini tadi kan tidak bisa kita pantau kan anjingnya kalau hewannya itu kan nah ini kalau resiko rendah FAR saja ya resiko tinggi FAR dan SAR semua nah kalau kita lihat ini dia ngebedainya dari predileksi daerah daerahnya dimana lukanya lukanya jumlahnya kan kalau disini tadi kan dia ngomong di lengan kanan kan lengan kanan itu sih sekitar sekitar tangan ukurannya nah dari deskripsi ukurannya nah ini kalau ukuran setengah ini kan yang relatif kecil gigitan satu gigi dan jumlahnya ini kayaknya satu jadi itulah kita berikan FAR jadi dari algoritma ini dasarnya dia masuk yang ke kiri kan masuk yang ke kiri kita lihat jenis lukanya tadi masih yang rendah diberi diberi FAR ya nah resiko rendah jadi kalau kalau dia tinggi FAR dan SAR sebenarnya ini ini algoritma dari Rabies nah stifo oke selanjutnya masih neuroinfeksi tapi tentang tetanus ini kan tetanus strismus keyword ini kan kalau tetanus jenis bakterinya batang dengan spora malasit green ini dia indospora makanya dia karena indospora ini lah kakek tata laksananya kita pake golongan metroni ini apa tuh beda ya pake metronidazol antibiotik antibiotiknya melasit green plus tridium tetani kurang lebih kalau dari pewarnaan ini mas relaksan mas relaksan pelemas otot masih terus tersusuk aku tentang tetanus juga dia pake dia sepam karena onset kerjanya cepat biar dia tidak ada malaring tapi stabilisasi dulu sebelum masuk dia sepam kasih HTIG dan instalasi oke ini nomor part 1 sudah ke yang perifer agak beda topik kita baca lagi tiara nomor part 1 defisit defisit neurologis pada kasus di atas adalah perempuan 28 tahun datang dengan keluhan mulut mencong ke kiri saat bicara sejak 4 hari keluhan muncul perlahan dan disertai rasa kebas pasien juga tidak dapat mengangkat dahinya defisit nervus 7 perifer keluhan mencong ke kiri kiri sinistra nervus 7 perifer sinistra wow wow suara kakak nyamut sorry sorry intinya kontra kontra lateral kalau dextra mencong kiri di kanan ini dasar teorinya jadi kita dari arah dia kontra lateral terus kalau kita ngebedai sentral perifer dari dahi kalau bisa naik dia masuk ke sentral sentral ini berarti kemungkinan untuk stroke kalau yang dia tidak bisa naik justru perifer nah ini perifer itu lah bel spalsi tadi jadi ini kalau balik ngebedainya dasar klinis untuk gejalanya dari pemvisnya ke anatomi ini nervus spasialis ini setipe dari kanan tidak dapat dikerupkan perifer ininya bel spalsi kalau stroke tadi sentral nah ini gejala-gejala ini hayalkan dari perjalanan nervus spasialis tadi bukan cuma untuk di wajah untuk keringat untuk air liur saliva nekrimasi air mata baal dagu nah ini tata laksananya karena dugaannya steroid redang jadi anti-inflammasi kita kasih prednisolon kalau tidak mempan dari obat baru kita operatif kompresi nervus spasialis nah ini kalau jebaan mielinosis sentral pontin pontin kan batang otak mielin selaputnya jadi selaput di batang otak itu rusak maksudnya jadi tangan kaki kanan kiri kenogel tetraparis spastik spasmus kejang tumor kalau tumor cereblum dan pontin di antara otak kecil sama batang otak hilang pendengaran tinitus saya berdenging vertigo ini kan bagian-bagian cereblum tadi kan pusat keseimbangan jadi manifestasinya gangguan keseimbangan manifestasi sensoriknya oke ini tentang sindrom-sindrom ini sebenarnya kasus yang jarang termasuk kalau kalian ketemu di intensif ini nah ini kita percepat ben pupil anisokor 5 mm nah bagian hitam tidak sama kebutannya ini anisokor tidak pernah berikan perkeringat anhidrosis petosis ini triasnya jadi apalkan corner nah miosis tadi dari pupil konstriksi menyempit petosis turun kelopak matanya bisa buka anhidrosis dari keringat kalau sindrom-sindrom ini hamindua baca-baca ulang kemungkinannya lebih kecil stroke posterior inferior arteri sensorik trias horner ditambah diplopia pandangan ganda nystagmus dan besa imbangan juga reeder reeder ini trigeminal yang lebih dominan dari unilateral ini jadi ngedede si horner kalau horner ada tambahan inilah reeder tadi trigeminal wallenberg diplopia nystagmus nah arnociari ini herniasi herniasi tonsil otak sebagian kelemahan ekstrem tas pankos ini apek paru dia salah satu penyebab dari sindrom horner sebenarnya tapi lebih khasnya simpatik fight or flight ini membuka mata secara penuh nah ini tentang nervus cranialis sebenarnya kalau pandangan ganda medial tidak bisa membuka secara penuh ini RL6 OS4 jadi rectus lateral oblikus superior yang RL6 OS RL rectus lateral nomor 6 oblikus superior nomor 4 RL6 OS4 nah sisanya dari nervus 3 nah itu teori dasana oklomotor sinistral ini jadi yang kalau tidak bisa ini secara penuh kemedial nah jadi kemedial itu rectus medial nervus 3 cocok lah oklomotor medial lipids gaze nah rectus medial oklomotor oklomotor ini tadi benar di kepala lagi ya menggosok gigi nah jangan lupa 3G minus ya 3G minus tertusuk nah di refleks lornea sebelah kiri nah kalau 3G minus beda dengan fasial tadi fasial kan kontral lateral C kalau 3G minus ipsilateral yang kena kiri klinisnya masalah yang disarap juga kiri sinistral ok nah ini sudah juga sebenarnya tapi agak beda coba suci coba baca apakah diagnosis penyakit di atas kalau laki-laki besi dobel tahun datang ke klinik dan keleluhan lemah tungkai kanan sejak bangin jam lalu keluhan disertai dengan gangguan BAK dan BAB fasial memikir wet-wetuk lama panah berat-badah dan tengah malam dari pemirsaan disidapatkan terang darah 12.7 di 88 suh 38 R20 para pemirsaan neurologis didapatkan para parasis UMN setinggi T5 terapa gibus di vertebra kelima ketensi urin apakah di dosenya tidak tes spondiditis TB oke keywordnya dari gibus gibus itu vertebra yang rusak kibat infeksi TB tadi kalau mielitis TB mielin radang tidak khas jadi di vertebranya saudara ini itu kalau ini ditanya 47 terapinya gibus tadi juga definitif OAT antituberkulosis karena membunuh kumannya etiologi infeksi review teorinya peninjang dari brosminal cek ini untuk TB sama kayak yang paru kewarnaan gene export jadi kita harus memang dia butuh operasinya sama ortopedi pareksi tulang nah ini anatomi ini urut anatomi lagi lesi lesi setinggi papilan ini keyword keyword seratal 4 nah kalau yang landmark ini T4 yang terkenal T10 umbilikus jadi kira-kira diantaranya ada berapa dari T4 ke T10 pakai ini patokan-patokannya genital sacrum 23 sipoideus T6 apalagi T4 T6 T10 itu yang istilahnya lebih khas ini orang anatomi oke ini termasuk soal yang ngejebak dari pemeriksaan HNP jadi punggung bawah LBP sebenarnya aplikasi dari anatomi tadi tapi kalau keywordnya untuk periksa kaku bawah nyeri jadi kalau HNP kita cek beragat ini kan kaku punggung bagian bawah oke ini spiraling test kesemutan ini berdasarkan dermatum tadi juga nah dia dari bahu sampai ibu jari leher C5 C6 nah ini tadi C5 C6 bahu leher C5 C6 nah oke balik ke gambar dermatum tadi sih ya periksaan ini spiraling test test nah ini cervical disc ya dan sorry loss ini kan bahu cervical root syndrome ya untuk di leher ini nah ini trauma ini ini sebenarnya soalnya ini sering dioptim juga nih kalau nanya komplikasi ekstensif pronasi fleksi internal rotasi as bahu kemudian Terima kasih.